bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh morning my friends happy chinese new year selamat tahun baru cina ya buat teman teman yang merayakan dan kadang ada beberapa orang yang menegur saya misalnya mbak ade ini kan gak boleh kalau kita mengucapkan apa ya selamat apa gitu untuk agama lain maka itu kita menjadi kafir gitu wah menurut saya gak gitu ya guys karena saya mengacu kepada beberapa ustad ataupun gus yang saya sering tonton di youtube itu misalnya gusbaha gusbaha itu mengatakan bahwa iman ataupun tauhid kita kepada Allah itu tidak akan merubah hanya karena kita mengucapkan selamat natal ataupun selamat apa yang lain kepada agama lain guys karena misalnya gini kalau kita ngomong embe kan gak mungkin kita langsung jadi kambing hahaha gitu guys kurang lebih begitu ya jadi iman ataupun tauhid kita kepada Allah s.w.t tidak akan tergoyakan hanya karena mengucapkan malah itu adalah tengang rasa kepada agama lain guys karena kita menghormati mereka juga hanya sebatas itu aja ya oke now i have this panda this is called as panda kultana oriental aroma kenapa ada aroma karena memang it has a very nice aroma the parents are panda brunea with teselata jadi kebayangkan kalau panda teselata itu udah terkenal dengan aroma manisnya aroma seperti like a bubble gum candy or like a sweet caramel but it's cross with brunea but it's cross with brunea i think that it has a kinda weird fragrance aromanya kayak aneh gitu guys karena seperti mengingatkan dengan like a spice like a clove jadi seperti aroma canike aroma rempah-rempah jadi dia memiliki aroma yang unik ya tidak manis seperti bubble gum ataupun seperti sweet caramel tapi aromanya wangi seperti aroma rempah-rempah i really love the dark color of this panda kultana oriental aroma because it has very dark color jadi warnanya itu merah kehitaman atau coklat kehitaman you can see that it has dark edges ujung-ujungnya itu lebih gelap guys dibanding dari bagian tengahnya di deket column ataupun alat kelaminnya ya it also has a dark lip warna lipnya juga lumayan gelap merah kehitaman ya and i have a very long soul plant pokoknya udah tinggi banget ini guys saya udah ukur tadi kurang lebih 4 jengkal tangan saya wow karena tangan saya kecil jadi 4 jengkal itu lumayan apa ya menurut saya sih tinggi ya jadi kurang lebih 1 meteran ini guys dan you can see it has healthy roots akarnya juga udah menjuntai kemana-mana cakep banget and this is registered by Kultana Orchid in 2007 tahun 2007 sudah diregister oleh Kultana Orchid ya i think that Kultana is coming from Thailand jadi mereka memang sering meregister ataupun membuat hybrid-hybrid cantik ya yang kita itu gak kepikiran cantik banget it has a very dark exotic color and also it has a kind of glossy look and not very thick but I love it because it has it is very glossy jadi dia mengkilap ya tidak terlalu tebal tapi seneng aja gitu karena bunga gelap mengkilap jadi kayak megang apa ya plastik atau porcelain and also if you take a look at the plant it is having a not a very long lips but has a slim lips jadi daunnya itu ramping dan juga tidak terlalu panjang ini menurut saya ini adalah ciri khas dari daun Anggrek Panda Tesselata i think that this is the signature of the Tesselata plant where it doesn't have a very long lips and quite have a slim lips ya bisa dilihat saya tanemnya dengan cara ditempel i just mounting it on a wood without oh a little bit of spegnum moss there ada sedikit aja moss di bagian bawah dari anggrek pandanya ya ada di dekat akar guys tujuannya adalah biar anggreknya bisa mendapatkan sedikit asupan air dari medianya tadi guys ok i think it's enough mohon maaf kalau ada temen-temen yang tidak sesuai dengan apa tadi ya pendapat saya mengenai mengucapkan selamat kepada agama lain guys silahkan dibuat aja ya maksud saya sesuai dengan keimanan dan ketakauan kita masing-masing jika tidak percaya silahkan tidak ada yang menarang ataupun tidak ada yang memaksa ya alright this is panda kultana oriental aroma i hope you enjoy this video enjoy the flower my friends take care bye bye bye